Seorang sopir truk bermuatan kayu dikabarkan meninggal di dalam truknya di Jalan Porostiuh, Daya Sakti, Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Kamis 30 April 2020 siang. Petugas medis berpakaian alat pelindung diri lengkap dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tubaba melakukan evakuasi terhadap sang sopir. Belum diperoleh informasi secara pasti, namun warga sekitar yang enggan menekat di TKP mengatakan bahwa mobil truk tersebut tiba-tiba berhenti dan terlihat sang sopir tergeletak pingsan. Sehingga warga menjauh dan menghubungi petugas. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tubaba, Majril, menjelaskan dari informasi yang didapat pihaknya, laki-laki tersebut bernama Rian di umur 53 tahun. Saat kejadian, lelaki tersebut bersama anaknya, Ari, berumur 18 tahun. Menurut keterangan sang anak, sebelum meninggal dunia, almarhum mengeluh sakit dada dan sakit perut. Hasil dari pemeriksaan tim medis puskesmas ponet daya murni, almarhum mempunyai riwayat penyakit hipertensi dan makronis. Menurut informasi dari keluarga, bahwa almarhum tidak ada riwayat berpergian maupun kontak dengan orang yang baru datang dari luar daerah. Jenazah sudah dibawa ke rumah duka oleh keluarga untuk dimakamkan. Dari Tulang Bawang Barat, Irawan, Kupas TV, melaporkan.